Intro Halo Sobat Dumi Ketemu lagi nih sama Nadia Pastinya masih di Bumi Kusatu Dan di episode kali ini Nadia bakal ngajak Sobat Dumi Untuk seru-seruan lagi belajar Dan terjun langsung dalam aksi lingkungan Kira-kira aksi lingkungan apa lagi ya Yang ada di Bumi Kusatu kali ini Sekarang Sobat Dumi Nadia sedang berada di daerah Jatinangor Tepatnya di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran Kenapa nih Nadia sekarang lagi ada disini Karena disini sedang berlangsung event Japlast Jatinangor tanpa plastik Mau tau kelengkapan event ini seperti apa Ikutin Nadia yuk Sobat Dumi yang muda yang merantau mencari ilmu Ini sudah menjadi siklus hidup bagi kita Yang memilih berkuliah di luar kota Salah satu daerah perantauan Yang banyak dikunjungi oleh anak muda Dari banyak daerah adalah Daerah Jatinangor Jatinangor merupakan sebuah kecamatan Di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Jatinangor terkenal sebagai Kawasan Pendidikan di Jawa Barat Karena memiliki 4 perguruan tinggi Yang cukup terkenal Di antaranya Universitas Pajajaran atau UNPAD Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN Institut Manajemen Kooperasi Indonesia atau ICOPIN Dan Institut Teknologi Bandung atau ITB Dulunya Jatinangor merupakan kawasan perkebunan Namun sering dengan perkembangan kampus di daerah Jatinangor Mengharuskan Jatinangor berkembang dan berubah fungsi lahan menjadi rumah sewa untuk mahasiswa Dan juga menjadi pusat perbelanjaan Kini daerah ini hirup pikuk dengan para pendatang dari banyak daerah Para pendatang dari kalangan mahasiswa yang cenderung lebih konsumtif Menjadikan kawasan Jatinangor ini juga dirundung masalah sampah Setiap harinya, sampah yang dihasilkan dari 4 desa di Jatinangor bisa mencapai 12 ton Tak jarang fenomena sampah berserakan di pinggir jalan dapat kita temui di kawasan ini Jenis sampah yang paling dominan berasal dari jenis sampah plastik Hal ini tentunya karena plastik lebih murah dan praktis Sehingga membuat anak muda perantauan cenderung lebih tertarik untuk menggunakannya Tidak mau Jatinangor berubah menjadi kawasan penuh sampah plastik Para mahasiswa dari Fakultas Komunikasi UNPAD Berupaya membuat sebuah event bernama Japlas Jatinangor tanpa plastik Event ini diharapkan dapat mengubah perilaku warga Jatinangor ke depannya Agar dapat menghemat atau bahkan bisa hidup tanpa plastik Nah sebelum masuk ke aksi seru mereka Kita lihat dulu yuk video menarik persembahan Sobat Bumi kita kali ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton! Terima kasih telah 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 menonton! supaya nggak sembarangan juga, tepat gunalah lebih tepat. Berarti kamu mempersiapkan banget ya sama teman-teman kamu, sampai ke flyernya pun kamu nggak mau jadiin sampah lagi ya? Iya, panitia. Selain itu apa lagi kegiatannya? Selain itu ada job class photo competition, kan banyak ya sekarang mahasiswa yang suka gemar fotografi, nah jadi kami mau wahadainya dengan memberikan tema tentang plastik, dan mereka berkreasi dengan menggunakan fotonya, lalu kami lombakan dan ada kami siapkan pamerannya sekarang, itu nanti ada pemenangnya, juara satu, juara dua, juara tiganya, dengan penjurian dari juri-juri yang udah profesional tentunya. Lalu abis job class photo competition ada job class rush, itu konsepnya kayak amazing race dan segala macemnya, jadi peserta ditantang untuk menjawab banyak jawaban, lalu ditantang untuk cepat-cepatan ke pos-pos yang telah disediakan, sehingga yang siapa cepat ke pos terakhir bakal memenangkan pertandingan tersebut. Namanya job class rush. Job class rush ya. Job class rush. Wah fun banget ya acara kamu ini, selain menyelamatkan gemar kita juga bisa sambil fun ya, tapan lagi ya apanya. Itu memang yang kami targetkan seperti strategi yang kami buat, pengen bikin strategi yang fun gitu, nggak membosankan dengan seminar atau apa aja gitu, apalagi mahasiswa lebih suka sesuatu yang menyenangkan, menghibur, dan kreatif. Menarik pastinya. Ya seperti itu. Nah ini nih salah satu karya dari Japlas, nah kami bikin konsep namanya reuse kan, dari botol-botol plastik yang kita pulung, yang kita kumpulin, kita bikin, kita rangkai, kita lubangi, kita bentuk kawat, nah ini jadi tong sampah. Nah tong sampah ini khusus buat botol plastik, yang mana nanti botol-botol plastik daripada dibuang di jalanan, dibuang di sini, ini bisa ditaruh di tempat yang mungkin bakal lebih bermanfaat lagi, salah satunya di sekolah Julesari. Karena banyak-banyak plastik dan sampah di situ yang bisa dimanfaatkan di daur ulang, menjadi barang yang lebih baik, seperti ini. Nah ini sampai event kamu aja atau terus-terusnya nih ya? Nah kalau ini banyak udah sering diminta, salah satunya udah ditempatin aja di kampus kami, biar ini ngebantu. Salah satunya kan pemilihan sampah ya, kan sampah sekarang kan unorganic-organic, unorganic dicampur plastik, botol plastik segala macem, tentunya kan pihak sana bakal kesusahan kan. Nah ini kami membantu dalam proses pemilahannya gitu, yaudah botol plastik tempatin di sini aja. Tuh dari desainnya ini memang botol plastik semua kan, mungkin lebih membantu dalam proses penempatannya gitu. Seperti itu. Nah ini adalah bentuk pameran kami dari Japlas. Nah ini kerjasama dari Sekolah Ujalo Stari. Nah ini bisa bentuk-bentuk sampah plastik yang segala macem tadi dari sampah, kita daur ulang, jadi tas. Nah ini ada juga yang dari sampah-sampah plastik bisa jadi tas juga. Nah ada juga yang dari payung tuh. Banyak banget ya payung. Bahkan ada yang jadi gaun. Bahkan ada yang jadi gaun bisa dikenakan bajunya semacam. Ada yang jadi mahkota, ada yang jadi dompet, segala macem sih. Nah ini konsep recycle yang kami kasih tau ke mahasiswa-mahasiswa yang datang kesini. Kreatif ya. Kreatif ya. Nah nama Ivan Kamu ini kan jati nangor tanpa plastik. Emang bisa ga sih kita ngilangin penggunaan plastik di jati nangor? Padahal kan kita tau sendiri penggunaan plastik ini makin banyak. Kalau dalam skala pendek kayaknya ga ya. Kalau dalam skala pendek ga. Nah kami mengincarnya dengan skala panjang. Mungkin ga dengan tidak langsung menggunakan plastik. Tapi kami lebih ke kurangi aja dulu penggunaan plastik. Mulai mengurangi dari hal yang kecil. Mulai dari jajan tanpa pakai kresek, bawa tote bag. Mulai dari beli minum bawa tumbler sendiri. Mulai beli makan ga usah pakai sterofoam dan plastik segala macem. Tapi bawa tempat makan lunch box sendiri. Jadi kami sih lebih berharap kurangnya aja dulu penggunaan plastik. Kayak gitu. Muluk-muluk ya. Muluk-muluk dulu. Kurangnya aja dulu penggunaan plastik. Pahami bahwa plastik itu salah. Kan banyak yang kita tau bahwa plastik itu ya biasa aja. Kita beli, dapet plastik berarti ga ada rasa bersalah. Nah kita ingin kasih tau plastik itu salah gitu. Tolonglah gunakan yang lain. Kita mahasiswa kreatif gitu kan. Lagi pula nih aku juga pernah denger nih ya. Ada satu quote gitu bilang, Kalau kecil tapi konsisten pasti menghasilkan yang besar. Benar. Japlas Jatinangor Tanpa Plastik menjadi sebuah event lingkungan yang cukup meriah dan seru sepanjang tiga bulan terakhir di kawasan Jatinangor. Event Japlas ini berlangsung sejak bulan April dengan kegiatan pembuka berupa Aksi Japlas Long March. Japlas Long March merupakan aksi kampanye yang dilakukan untuk menyampaikan pesan lingkungan kepada warga Jatinangor agar mengurangi penggunaan plastik. Dalam aksi ini mereka menggunakan kostum dari plastik untuk menunjukkan kalau plastik yang sangat sulit terurai bisa berakibat buruk bagi lingkungan. Rangkaian kegiatan selanjutnya dilanjutkan dengan propaganda bom plastik. Aksi ini merupakan propaganda besar dalam bentuk bom yang ditempeli plastik bekas untuk menunjukkan bahayanya plastik bagi kehidupan makhluk hidup. Kegiatan yang gak kalah serunya adalah Japlas Ras. Kegiatan ini diisi dengan permainan seru yang dibalut dengan edukasi lingkungan. Setiap peserta harus melewati empat pos. Masing-masing pos diisi dengan tantangan. Nah setiap pos memiliki esensi tersendiri yang erat kaitannya dengan penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu esensi yang ditanamkan dalam kegiatan ini adalah menyadarkan para peserta bahwa sampah plastik akan selamanya menjadi plastik yang bisa menutupi lingkungan bila kita tidak bijak menggunakannya. Di akhir kegiatan ini, Panitia juga mengajak para peserta untuk ikut berikiran mengurangi penggunaan sampah plastik di lembar komitmen agen Japlas. Event Japlas ini juga diisi dengan workshop dan talkshow menarik seputar plastik. Cara kreatif mengolah plastik dari sekolah hijau lestari dan alternatif penggunaan plastik yang diisi oleh Yayasan Pengembangan Bioscience dan Bioteknologi. Last but not the least, event Japlas ini ditutup dengan pemberian bank plastik di sekitar kawasan Unpas. Tujuannya agar mahasiswa bisa menabung plastik bekas mereka dan bisa memanfaatkan kembali plastik bekas yang dikumpulkan di bank plastik. Sobat Umi, cukup menarik dan seru kan event Japlas ini? Walau sudah selesai, namun tentunya pesan-pesan yang mereka berikan terus tertanam di jiwa warga Jatinangor. Selamat Umi, bisa lihat kan di belakang ada ini sudah banyak banget peserta dari event Japlas nih. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih ya sama ketua panitia di event Japlas ini gak seru nih kalau kita gak tanya-tanya juga sama pesertanya. Ikutin Ade buat tanya-tanya sama mereka. Kenapa sih kamu tertarik banget ikut event Japlas ini? Oh iya, jadi awalnya kan diajak temen tuh dikasih tau kan gembor-gemboran Japlas ini kayaknya seru banget nih kan, dimana-mana ada. Cuma media partner tadi banyak banget kan, terus tertarik gitu kan, oh ini acaranya gimana nih? Terus anak P.com lagi bikin kan, ya banyak cewek ya lumayan lah ya. Terus dikasih tau nih sama dianya, sama teman-teman saya kalau ternyata kita nih mau bikin acara, mau bikin pergerakan Japlas movement Jatinangor tambah plastik. Menarik ya buat kamu? Iya menarik, kayak impossible gitu kan, kayak hampir gak mungkin gitu mau bikin tambah plastik, orang aja pakai botol air mineral dimana-mana gitu kan. Jadi saya tertarik aja penasaran gimana sih strategi mereka mau bikin pergerakan seperti itu. Nah menarik nih, emang menurut kamu nih seberapa bahainya sih plastik buat kamu? Oh, kalau sebenarnya kalau misal dari sehari-hari itu gak bahaya, malah nolong kan jadi wadah tempat minum, tempat makan gitu kan. Cuma ya saya sendiri kan juga belajar nih dikasih tau, selain dapat info dari temen juga pas SMA pasti belajar kan. Kebetulan IPA nih. Oh gitu. Iya kan, ya diajarin kalau ternyata plastik itu kalau nanti sudah didaur ulang, ataupun nanti kita akan jadi sampah, itu artinya melepaskan racun lah gitu kan, ke lingkungan. Bahayanya ke lingkungan juga bahayanya ke orang yang berinteraksi dengan racun itu. Beban banget buat lingkungan ya? Iya jelas. Oh dari Utenes ya? Iya dari Utenes, Bandung. Iya Dian aja sama nilnya. Nah sobat bumi sekarang di samping Nadia sudah ada Dian, sehatu peserta dari Utenes atau Institut Teknologi Nasional Bandung. Kita langsung ngobrol aja ya. Dian ngobrol bentar nih ya, sekutar Japlas ya. Kenapa sih kamu tertarik banget ikut Japlas ini? Awalnya tuh kan pas ngeliat di pamflet kayak gitu tuh, wah ada anak vikom nih yang ngadain, tapi ngadainnya tuh acara yang bertema lingkungan. Nah jadi disitu tuh wah kayaknya tertarik nih, tertariknya tuh kok bisa sih anak vikom tapi punya aware sama lingkungan gitu. Nah pengen liat kayak gimana sih event yang diadain mereka ini. Jadi pengen tau gitu, makanya dateng lah kesini. Wah, emang bener-bener emang pengen dateng dari diri sendiri nih ya? Iya, pengen tau gitu. Soalnya kan, wah anak vikom tapi kok ngebahasannya tuh lingkungan gitu. Makanya, oh yaudah deh dateng aja kayak gitu. Dia nih, event Japlas ini kan mengatasi pemasalan plastik nih ya. Menurut kamu emang seberapa bahayanya sih plastik? Kalau yang aku tau pribadi ya, tadi kan terus juga di dalam juga udah dijelasin ternyata, oh kalau dulu taunya mungkin sebatas, oh plastik tuh nyebabin banjir lah, apa katanya ngerusak lingkungan. Tapi ternyata di balik itu, selain itu tuh banyak banget masalah-masalah yang ditimbulkan oleh plastik ini gitu. Kayak racun yang dihasilkan, terus dari gak bisa diurainya dia, mungkin gitu tapi yang lain tuh masih banyak tapi masih belum kita sadari gitu. Kayak gitu. Yang menarik nih, Dian Kang, event ini namanya jati nangor tanpa plastiknya. Nah, aku pengen nanya nih ke kamu, buat kamu sendiri bisa gak sih kamu ngilangin plastik di kehidupan kamu? Kalau aku pribadi nih ya, belum bisa, sampe saat ini tuh belum bisa. Soalnya di rumah aku sendiri, jangan kan di rumah, di kamar aja tuh masih banyak banget barang-barang yang memang menggunakan plastik gitu. Tapi, apa salahnya gitu mencoba dan berusaha untuk mengurangi yang namanya menggunakan plastik kayak gitu. Sobat Umi di penjaplas kali ini ada pameran hasil karya dari sekolah hijau lesari. Nah, hasil karya ini semua terbuat dari plastik bekas dan ini diolah menjadi banyak sekali nih contohnya. Seperti ada payung, ada rompi, ada tas dan masih banyak lagi. Gak kalah serunya nih dengan berita lingkungan kali ini karena ada hasil karya juga yang terbuat dari plastik bekas yang berasal dari kota Meksiko. Saksikan ya Sobat Umi! Sobat Umi sudah siap hidup tanpa plastik? Bagi kamu yang belum siap bisa dimulai dengan menghemat penggunaannya. Atau solusi lain bisa ikut serta melakukan upaya daur ulang plastik. Dengan melakukan upaya daur ulang, maka kita bisa mengurangi dampak negatif sampah plastik ke lingkungan. Salah satu upaya daur ulang yang bisa kita adopsi berasal dari kota Meksiko. Di kota ini terdapat sebuah perusahaan bernama Quadro Ecological Solutions, di mana perusahaan ini mengolah ribuan sampah plastik setiap bulannya menjadi papan plastik untuk konstruksi bangunan. Segala jenis plastik dipilah dan dipotong menjadi potongan yang sangat kecil. Potongan ini kemudian dimasukkan ke dalam wadah baja dan dipanggang dalam oven selama satu jam. Hasil dari potongan plastik ini adalah papan yang terbuat dari 100% plastik daur ulang. Setiap minggunya, perusahaan ini mampu memproduksi 400 buah papan yang dapat menggantikan beberapa bahan bangunan seperti kayu, baja, dan beton. Sejauh ini, papan daur ulang plastik ini sudah digunakan untuk membuat rumah, pagar, pot tanaman, dan kandang anjing. Sobat Gumi, upaya daur ulang menjadi solusi nyata yang bisa kita lakukan saat ini untuk mengatasi permasalahan lingkungan dari sampah anorganik yang sangat sulit terurai. Dengan mendaur ulang sampah plastik, maka kita dapat menghemat sumber daya alam kita yang semakin terkulas. Sobat Gumi, upaya daur ulang menjadi solusi nyata yang bisa kita lakukan saat ini untuk mengatasi permasalahan lingkungan dari sampah anorganik yang sangat sulit terurai. Dengan mendaur ulang sampah plastik, maka kita dapat menghemat sumber daya alam kita yang semakin terkuras. Look, think, and create. Lihat, pikir, dan buat merupakan konsep sederhana daur ulang. Sobat Gumi seneng ya rasanya bisa ikut acara lingkungan seperti Jatinangor tanpa plastik ini. Bareng-bareng nih kita sama Sobat Gumi dari Jatinangor melakukan aksi lingkungan buat alam kita. Dan yang bisa dipelajari dari acara-acara seperti ini adalah kita bisa melakukan kegiatan aksi lingkungan seperti ini dalam rangkaian acara yang fun. Jadi nggak bosen dan monoton Sobat Gumi. Tapi yang terpenting memang kalau dalam rangkaian aksi lingkungan nggak boleh bosen ya. Sebenernya nih Sobat Gumi yang terpenting adalah kita harus melakukan acara seperti ini dalam berkelanjutan dan konsisten. Dan ada sedikit masukan nih buat Sobat Gumi yang ada di rumah. Mungkin yang belum punya kegiatan di akhir weekend nih bisa nih harusnya ikut-ikut event seperti ini. Hitung-hitung sambil refreshing kita bisa menyelamatkan lingkungan kita. Bener nggak? Buat Sobat Gumi nih yang di rumah mungkin ketinggalan infonya? Langsung aja yuk follow Twitternya Bumi Kusatu di at Bumi Kusatu Daitv. Dan saksikan terus nih episode-episode yang lainnya nggak kalah seru dan nggak kalah menariknya. Setiap hari Minggu jam 5 sore pastinya hanya di Daitv. Oh gitu Nadia pamit dulu ya. Bumi Kusatu, let's tarikan selalu. Dadah! Tidak. 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 Tidak.